Ini ada boneka berwarna biru, matanya melotot, bibirnya kenapa kayak gitu? Kesini bisa nggak? Nggak bisa. Stairway to hell, oke. Ya, gue mau ke neraka dong, boleh nggak? Eh, apa ini? Eh, lagi wagi! Hagi wagi! Oh, 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 giginya, giginya. Giginya kenapa tajem banget dia. Oh my God, oh my God. Waduh, waduh, waduh. Ih, serem. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya, Let's Play. Dan kali ini kita akan memainkan gameplay baru yang berjudul Poppy Playtime. Yeay. Oke. Nah. Ini dia tampilan depan dari Poppy Playtime. Seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Ini seperti pabrik ya, pabrik mainan. Oke. Ya, langsung aja kita klik play. Chapter 1. A tie squeeze. As an exemplary of Playtime code, you finally returned to the factory many years after everybody with him disappeared. Oke, jadi ini ceritanya kita adalah mantan karyawan di perusahaan playtime. Dan kemudian gak tau kenapa pabrik ini tutup ya. Dan semua orang menghilang. Dan kita kembali lagi setelah beberapa tahun lamanya. Kembali ke pabrik mainan ini guys. Oke. Langsung saja kita klik new game. Dan kita akan melihat alur ceritanya. Poppy Playtime. Oh, ada VHS. Ini? Ini kenapa? Kenapa delay ya? Iya guys. Ini delay loh. Tuh kan. Tuh. Antara gambar sama suaranya. Gak sinkron guys. Tuh dia masih. Ini gambarnya dia masih ngomong. Padahal. Ini harusnya C nya udah ganti. Tuh dia masih ngomong-ngomongnya. Perfekt. Terima kasih. Pada pabriknya dia tidak terlalu ganti ketika kamu pabriknya. Dan terasa seperti pabrik. Ada apa-apa yang kamu ingin bilang, Poppy? Aku seorang pabrik yang benar. Aduh. Gak jadi gak enak ya. Kita skip aja kali ya. Pabrik. Karena tuh tadi. Delay banget. Antara gambar sama suaranya gak sinkron. Gak tau kenapa. Apa settingannya ya? Gak tau dah. Oke. Nah sekarang kita sudah masuk ke dalam gedung. Nah seperti ini tampilan gedungnya. Di sebelah kanan bisa kita lihat ada GIFS SHOP. Dan di sebelah kiri ada yang bertuliskan SECURITY. Oke. Dan untuk kontrolnya ya seperti biasa. ASDW. Buat jalan. Kemudian mouse-nya buat mengarahkan. Escape to pause. Oke. Sudah. Dan untuk lari kita bisa tekan SHIFT. Lari. Ya. Kesana kemari. Perlarian kesana kemari dan tertawa guys. Untuk loncat. Oke. Bisa. Loncat. Spasi. Dan disini. Ada kaset. Oke. Untuk interaksi kita tekan E. Tap to view items. Oh ya ini. Bisa kita lihat disini itemnya guys. Oke. Sekarang kita bisa mainkan disini ya. Oh ya bisa. Oh kita nobar dulu guys. Hi. My name is Leipierre. And I'm the head of innovation here at the Playtime Code Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. The more tame aspects of our security system. No spoilers. So. You've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Oh oke. Udah selesai. Jadi. Ini tadi rekamannya mungkin. Dari petugas security ya. Jadi dia menerangkan kalau. Di pabrik ini. Itu. Sistem keamanannya sangat ketat banget. Dan. Mereka itu bisa tahu kalau misalkan ada penyusup seperti kita. Tadi dia bilang kita trespasser kan. Nah jadi dia langsung tahu. Dan kemudian. Apa namanya. Sistem keamanannya itu langsung. Terhubung ke pihak yang berwajib gitu loh. Jadi langsung connect sama pihak kepolisian. Jadi. Makanya dia meringatin kita. Masih belum telat loh buat balik. Yaudah kita balik aja yuk. Balik balik. Iya gak bisa ya. Gak bisa guys. Bisa keluar dah kita. Bisa masuk gak bisa keluar nih. Oke kita kemana dulu nih. Kanan atau kiri ya. Coba kanan lah. Oh ada kucing. Hai. Oh. Oh kasian banget. Dia kenapa berdarah ya. Tuh kakinya hilang lagi. Eh itu internet. Gak bisa cuy. Oh ini. Stuff only. Oh terkunci. Sepertinya bukannya pakai ini ya. Salah. Kita belum tau guys. Kodenya apa. Kita coba cari petunjuk dulu. Pakai di lantai ini ya. Merah. 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 Merah kuning. Biru. Cuma tiga warna. Sedangkan ini kombinasinya kayaknya empat warna tadi. Tuh harus ada satu lagi. Gak bisa gak bisa. Belum belum belum. Belum nemu guys. Ini petunjuknya. Disini juga ada ruangan sih. Bisa kita. Eh. Gak bisa. Gak bisa. Ah bisa. Oke. Oh ada. Ini. Ini belum bisa masuk. Oke. Aduh. Ini kenapa mouse-nya nih. Aduh. Mouse-nya agak nge-lag lagi. Yaelah. Gift shop. Kita coba ke gift shop dulu. Kalau gitu. Oke. Boogie bot. Oh ini. Oleh-oleh ya. Kita bisa beli oleh-oleh disini. Candy cat. Oke. Ini suara apa sih? Oh ini kasirnya. Oh suara ini kereta. Oh kayaknya ini deh guys. Ya kayaknya ini deh. Ini warnanya. Empat warna. Oh. Anak panahnya. Kesana. Berarti dari belakang. Merah. Puning. Pink. Ijo. Ya kita coba ya. Merah. Puning. Pink. Ijo. Merah. Puning. Pink. Ijo. Kita harus ingat-ingat. Karena. Kalau gak ingat nanti bakal salah terus balik lagi guys. Merah ya. Merah. Puning. Pink. Ijo. Yeay. I'm so smart. I'm so clever. Oh my god. Ya disini ada kaset. Kita coba play aja lah. Ya disini playnya. Ya kita nobar lagi. Grab pack. Grab pack. Tighten the strap. Okay. Hold both cannons. Pull trigger to fire. Pull again to retract. Hold. Hold to grip onto object. Oh bisa gitu. Bisa ditarik. Do not fire at co-worker. Oh my god. Oke. Bahaya juga berarti ya. Oh bisa buat aliran listrik juga guys. Wah keren sih alatnya. Tapi cukup bahaya loh. Karena kalau kita salah menggunakannya bisa melukai co-worker. Bisa melukai temen yang lain. Betul loh. Apa gara-gara ini ya. Fabricnya ditutup ya. Wah kita sudah dapat warna biru. Oke. To fire left hand. Wow. Wow. Amazing. Coba lagi. Lepuk gak bisa. Hey. Oke. Wow. Keren. Keren banget nih. Oke. Oh ini buat buka yang ini guys. Pintu yang ini tuh. Ada telapak tangan warna biru. Oke. Yeay. Ruangannya terbuka. Dan oh my god. What is that? Ini ada boneka berwarna biru. Matanya melotot. Tot. Bibirnya kenapa kayak gitu. Oke. Dia ngajak tos ya. Tas dulu. Oke. Tas lagi. Eh. Eh. Kok kesana sih? Gue mau tos sama boneka ini tuh. Oke. Hagi-wagi. Oh namanya Hagi-wagi guys. Halo Hagi-wagi. Salam kenal. Salam kenal. Dan disini. Oh disini harus. Tua. Belum bisa berarti. Kita belum nemu tangan yang warna merah guys. Ini kita kemana berarti. Oh ini nih. Ini bisa nih. Oke kita kesini. Eh. Yah. rusak. Oh my god. Rusak guys. Dan ini kesini sih. Kok gak bisa? Terkunci. Terkunci guys. Dan. Loh. Dia tiba-tiba pegang kunci. Eh lu dapet kunci dari mana? Nah. Tadi kan gak ada kan waktu tos kan? Wah. Bener-bener nih. Gue ambil ya akunsinya ya. Boleh ya? Demis sih. Oke boleh. Makasih ya. Kamu baik. Oke. Sekarang. Kita. Ngapain? Ini gak bisa dibuka. Wah kabelnya banyak yang udah terputus guys. Remember. Do don't. Oke peraturan di ruangan ini. Inikah? Gak bisa. Inikah? Gak bisa juga. Eh. Gimana sih? Oh ini. Oh. Nggak getin anjir. Oke. Ini ya. Abis tuh? Abis tuh kemana nih? Kesini. Dicolokin kemana nih? Aduh. Mouse-nya suka ngelag guys. Sorry. Aduh. Oh. Oh. Touch with wire to power. Oke. Oh kesini. Astaga ngagetin. Iya. Oke. Udah bener. Udah nyala nih. Oke. Sudah menyala. Dan. Loh. Kok hilang? Eh. Si hagi-hagi hilang. Dia kemana? Wah. Tak beres nih. Oke. Sudah. Kita coba ke ruangan ini dulu. Karena ini sudah bisa terbuka. Wah. Nggak beres nih. Sumpah nih. Fabrik nih. Eh. Oh. Itu tadi tangannya si hagi-wagi. Ya. Warna biru. Kesini dia. Ih. Serem. Aduh. Mana gelap banget lagi. Kesini. Bisa nggak? Nggak bisa. Stairway to hell. Oke. Ya gue mau ke neraka dong. Boleh nggak? Stairway to hell. Siap. Aduh. Ih. Nggak usah kayak gitulah. Santai aja. Gue mencari kedamaian disini. Bukan pengen rusuh. Oke. Ini juga ruangan apa lagi nih. Ini ada CD player lagi. Tapi. Kita belum nemu kasetnya. Dimana ya? Nggak ada. Nggak ada guys. Oke. Aduh si hagi-wagi tadi jahat nggak sih? Tadi dia ngasih kunci. Terus tiba-tiba ngilang. Ini apa? Oh. Bisa disini kah? Oh iya bisa. Oh. Oke. Berarti. Kita harus mencari. Yang warna merah. Kuning sama hijau. Yang biru. Udah nemu. Oke. Kita cari disini ya. Oke. Dimana? Oh. I found you. Warna kuning. Oke. Sekarang. Warna merah sama warna hijau. Oh itu hijau disana tuh. Kelihatan tuh. Oke. Kita. Ambil. Nah. Sekarang tinggal warna merah ya. Warna merah dimana ya? Eh. Halo. Dimana dikau? Ada gak sih? Kok gak ada? Mana ya? Kita tinggal mencari yang warna merah guys. Tapi kok gak nemu. Itu bisa diambil? Oh. Bisa. Oh ini boneka kucingnya. Yang ini. Iya. Kenapa? Kaki yang belakang itu kenapa pada hilang ya? Oh. Astaga. Lu disini. Ih. Yang bener dong. Bentar. Bentar. Ini. Mau cari kaset yang tadi guys. Pasti ada disini nih. Oh. Tuh kan. Nemukan. Kaset warna kuning. Oke. Sekarang kita bisa play. Ini ya. Oke. Kita buka. Gimana nih? Eh. Buka dong. Eh. Gimana sih? Ah. Ayo dong. Oke. Nah. Sekarang. Kita kembali lagi ke ruangan ini. Dan. Kita play kasetnya disini. Oke. Oke. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Oh. Aku berpikir. Aku belum melihat satu satu kotak di tempatnya. Sejak mereka mulai mencari kawasan. Dengan warfanya. Dan. Ketika. Aku faham. Ini program yang bagus. Oh. Aku teman. Eh. Tidak. 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 oke oke jadi itu ya itu tadi sepertinya pegawai yang bekerja disini guys tadi dia mengeluh gitu loh ini ngapain sih kita itu kerja disini gitu kerjaan gak ada habisnya kerja ya capek gitu dia guys mengeluh gitu intinya ya sampai dia suaranya meninggi gitu marah-marah terus teman yang satunya itu kayak mencoba udah udah gak apa-apa sabar aja gitu kayak mencoba menenangkan yang tadi si marah-marah itu gak tau siapa namanya ya tapi intinya seperti itu yaudah lah kita sekarang coba meletakkan apa yang tadi kita temuin dan apa ini oke itu ada something yang diambil dibawa kesini oh dijatuhin oh sepertinya itu tangan oh iya tangan yang merah oke sekarang kita sudah mendapatkan tangan yang merah nah kita bisa buka yang ini satu dua oke 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 crouch wiii wiii keren guys kita bisa berseluncur kok gak bisa oh kemana nih kita oh kesini eh kok gak bisa guys oke berarti kita kesini oh itu kah oh iya itu satu oke bisa oke dihubungkan kesini ya oh iya oke sip nah baru ke nomor dua bisa gak eh kok gak bisa eh kok gak bisa eh 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 yang bener dong nah astaga oke kita jalan sendiri guys ini aku gak gerakin keyboard sama sekali cuman gerakin mouse nya aja oke otomatis nih jalan nih keren nih kita ada di pabrik main aduh waduh parah banget ini apaan sih oke apa itu tadi oh 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 kita sampai dimana ini wow oh ini proses membuatkan mainannya ini pecah yang di ruangan ini yang di alat yang ini pecah mainannya kenapa gerak-gerak sendiri dia gak tau oke make a friend 1960 tower founder panjang sekali bacaannya make a friend needs power oh oke berarti kita harus nyalakan powernya dulu guys powernya dimana btw ya nobody lives without a toy playtime pastoring happiness adopt an offer to the kok emang mereka punya yayasan panti asuhan ya kok mereka bisa gitu sih adopt an orphan today oh wait wait ini ada CD player oke kita cari dulu CD nya oh itu ya oh iya ini guys oke 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 kita play dulu apa isinya apakah bagus so stella apa yang membuatmu ingin bekerja di playtime co-factory playtime co-factory bermain dengan toys ketika aku kecil itu sangat magis aku bisa langsung dari bedroom ke tempat di dunia itu itu yang sangat yang bagus dan bisa bekerja di factory yang bisa memberikan anak-anak dengan pengalaman yang itu yang sangat yang bagus oke kita langsung aja ya sambil lanjut ya ya jadi itu tadi apa ya seperti interview jadi tadi si cewek namanya stella terus dia lagi di interview sama HRD kayaknya dia pengen kerja di perusahaan ini terus ditanya kenapa kamu kok pengen banget kerja di sini jawabnya stella karena aku itu suka banget sama mainan apalagi waktu aku masih kecil sampai sekarang pun sebenarnya kalau misalkan melihat anak-anak dengan gembira mereka bisa punya mainan dimainin dengan happy aku juga ikut seneng katanya kayak gitu dan aku sometimes itu terkadang juga kepingin balik lagi ke masa kecilku supaya bisa mainan gitu happy-happy mainan gak ada beban pikiran ya seperti itulah intinya dan ini disini sudah ada apa sih namanya ini ya sambungan lah ya ini disambungin kesana ya guys oke kita coba eh salah kedua ini sepertinya terus itu disana ada kotak sepertinya itu ya oke kita coba dulu satu dua bisa gak kok gak bisa bentar bentar kita coba pangan yang ini yang biru bisa gak ayo bisa dong eh salah 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 oh bentar bentar ini kita harus mendorong kok gak bisa oh bisa bisa oke nah sekarang kita sambungkan satu dua ke sini ke sini guys oke bisa yes oh i'm so clever i'm so smart wow amazing ya harus diakui gue itu emang pintar ya gue itu cerdas jadi ya it's very easy you know oke kelamaan turunnya tangganya tinggi banget oke ini sudah power on oke kita bisa pencet nah kita mau bikin mainan nih yuk mana mainannya eh oh wow tiba-tiba mata mereka terbuka terus kita ngapain mana mainanku itu oh udah jalan semua oke eh oh ini ya oke oh iya oh mainanku keluar ini juga oke oh ini juga oke oh kayak gini prosesnya serba mesin semua sih keren nih pabrik oke itu mainanku jalan kesana itu disatuin ya tadi kan masih terpisah-pisah dan dari sini disatuin tuh dan ini oh my god ini matanya dia kenapa ngikutin ya tuh ini yang tengah nih ngikutin loh ngikutin pergerakan kita anjir serem banget loh kok bisa gitu sih oh diwarnai dulu diwarnai dikasih warna oh kita bikin kucingnya oke oh tuh dimakan tuh sama dia tuh iya gak usah melotot gitu itu kenapa oh sudah sudah disatuin eh siapain tuh di scan oh di scan ya oke di scan sudah layak apa belum gitu mungkin sih sotoy banget nah mainan kita sudah sampai kita bisa ambil oke bisa nah kita taruh disini oke kita taruh disini yee ya hilang mainannya ngel pengen bawa pulang loh cute banget mainannya oke ini stairway to to hell lagi kalau ini staff only eh apa ini eh lagi 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 oh 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 giginya 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 kenapa tajam banget dia oh my god oh my god waduh waduh eh serem kemana nih kita sini ya oke 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 dia udah pergi dia udah pergi oh di depan oh di depan oh my god oh my god di depan oh oh iya oh my god oh my god oh my god aduh ini ruangannya sempit banget dia lagi ngejar kita guys eh eh aduh aduh yuk 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 eh kesini kesini ah ah aduh pot aduh gak bisa lari guys aduh oh ini ini ayo ayo ambil oh mampus kau eh jatuh 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 aduh jatuh dia guys eh tuh tanganku kenapa nih nyangkut guys oke tanganku nyangkut di box yang jatuh tadi oke dia udah jatuh tuh ada darahnya guys waduh dia berarti makhluk hidup bukan bukan robot tuh ada darahnya loh ih serem oke ini kenapa jadi seperti aduh itu tadi sumpah masih masih deg-degan loh aduh sumpah itu tadi udah ruangannya sempit banget terus kayak labirin lagi oke disini ada kaset kita ambil oh itu ada tv kita bisa play disana ya oke kita coba play apa isinya eksperimen 1006 oh ada eksperimen disini ya oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi tujuan mereka sebenarnya tuh Bikin suatu proyek eksperimen Tapi sepertinya mereka gagal Terus tiba-tiba rekamannya terhenti Waktu mereka lagi ngejelasin something Supaya gak ada orang yang melakukan kesalahan untuk kedua kali gitu Oke sekarang kita turun Wah ruangannya bagus juga nih Terus ada musik-musik yang menenangkan guys Oke Ini seperti rumah Ada rumah orang guys di pabrik ini Ini ada pintu Bisa dibuka Oke terganjal oleh lemari ini Oh ada dollhouse Wow so cute Oke Ini rumah siapa ya? Rumahnya yang punya pabriknya kah? Oh 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 Wah Ini dia boneka popi Boneka popi guys Hai popi Wah dia ada di dalam kotak Terus Di lemari ding Lemari penyimpanan ini Di kotak lagi Ini ruangannya juga serba merah guys Oke Sekarang kita coba buka ya Bismillahirrahmanirrahim Oh Oh my god Iya Iya aku yang membuka Tempatmu emang Oke sudah selesai guys Chapter 1 A TIE squeeze Wow Jadi kayak gitu ya Game Poppy playtime chapter 1 Jadi Ini masih ada chapter 2 Cuman chapter 2 nya itu berbayar guys Ya jadi Untuk yang chapter 1 ini Mereka ngasih kita gratis Sedangkan kalau ingin melanjutkan chapter 2 Itu kita harus bayar Chapter 2 udah rilis Harganya Aku masih kurang tahu Lupa harganya berapa ya Cuman Bagus Iya Dari segi Grafik ya Lumayan Dari segi Gameplay Ini masih bener-bener Basic banget Jadi Tadi tantangannya itu Cuman Waktu Kita Dikejar sama Si Hagi-Wagi Itu bener-bener Kejar-kejarannya itu Bikin Greget gitu guys Itu di ruangan yang Sempit Terus ruangannya itu Panjang banget Seperti labirin Jalannya Dan itu Kita dikejar sama monster yang mengerikan Yang kita gak tahu itu apa Tapi Hagi-Wagi udah kita kalahin guys Di chapter 1 ini Berarti Musuh yang di chapter 2 itu Udah beda guys Karena di endingnya tadi Kita membuka Apa namanya Tempat penyimpanan si Poppy Terus Poppy-nya hidup Dia bilang You open my case Dan Apa yang terjadi di chapter 2 Ya Kita Tunggu gameplay Selanjutnya Terima kasih buat kalian Semua yang udah nonton Semoga kalian semua Sehat selalu Be proud Be kind And be yourself Bye-bye Sub indo by broth3rmax